Intro Kembali di Good Morning Jakarta Pemirsa kini saatnya kita simak kondisi lulintas terkini Bersama petugas NTM Cipori Ada Bribdu Harunisa Dari Cirebon, Jawa Barat Bribda Harunisa silahkan dengan laparan anda Ya baik Patricia dan selamat pagi Pemirsa Beberapa hari setelah perayaan Indul Fitri di tahun 2020 ini Situasi arus lintas tepatnya di belakang saya di kota Cirebon Masih terpantau lancar di berbagai arahnya Ya kendaraan yang melaju dari jalan Brikjen Darsono Yang akan menuju ke jalan pemuda raya terpantau lancar Selanjutnya kendaraan dari arah Jawa Tengah Yang akan menuju Cirebon Ataupun arah Kuningan juga masih terpantau lancar Ya kepadatan sesekali terjadi di kawasan ini Karena adanya antrian traffic light Namun selepasnya arus lintas kembali normal Untuk itu kami menghibau kepada pengendara Agar berhenti di belakang garis stop Demi kenyamanan anda dan juga pengguna jalan lainnya Lalu antisipasi adanya angkutan umum Yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya Dan juga kontur jalan yang bergelombang Untuk itu agar menjaga jarak aman Serta batas kecepatan maksimal kendaraan anda Ya kendaraan yang melintas di kawasan ini Masih didominasi oleh kendaraan pribadi Dan juga kendaraan angkutan barang Pemirsa perlu kami informasikan bahwa Pores kota Cirebon telah melakukan penyekatan Yaitu menutup akses pintu tol arah Jakarta Sebagai upaya penjagaan lalu lintas dari arah Jawa Tengah Yang akan menuju ke jalan Menuju ke Jakarta ataupun kota lainnya Penyekatan dilakukan di enam gerbang tol Dan kendaraan yang tidak diperkenankan melintas Yaitu kendaraan jenis pribadi Sedangkan kendaraan yang pengangkut sembako ataupun BBM Diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta Ataupun ke kota-kota lainnya Untuk itu kami himbau kepada pengendara Ataupun pengguna jalan lainnya Agar mematuhi aturan yang telah disosialisasikan Dengan menggunakan masker saat berkendara Dan juga saat melakukan aktivitas lainnya Beribadah serta bersilaturahmi dengan keluarga Secara virtual dari rumah Rutinlah untuk mencuci tangan dengan sabun Demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Ya untuk informasi selengkapnya Mengenai arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 Ataupun SMS center di 91119 Ya stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan Untuk kemanusiaan Indonesia tertib Kembali ke Patricia di studio Baik, terima kasih Bribda Indonesia Atas laporan Anda Pemirsa Bribda Indonesia Melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat Di bawasan favorit bagi masyarakat Saat arus mudi kelebaran Yakni juga menjadi titik kemancetan Namun berbeda pada tahun ini Pemirsa seperti pantauan udara SMC Polri Arus solintes dari arah brebes Aduh, enggak mau ingin lagi Aduh, enggak mau ingin lagi Aduh, enggak mau ingin lagi Begitupun dari arah pelawi Akan menuju ke arah brebes Juga dalam situasi kondusif lancar Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan Dan menurut pengamatan kami Bahwa kendaraan yang melintasi kawasan Maya Tegal ini Masih didominasi oleh kendaraan yang berplat momor G Artinya kendaraan lokal dari kawasan Tegal itu sendiri Dan pemirsa di kawasan Simpang Maya Tegal ini Pemirsa terdapat pos pantau Dalam rangka Ops Ketukat 2020 Di mana anggota kepolisian melakukan pengaturan Dan juga pemantauan arus solintes Serta melakukan peneguran kepada pendara Yang tidak memakai masker Untuk itu kami menghimbau saat berkendara Tetap mengutamakan protokol kesehatan Dengan menggunakan masker Dan juga jaga jarak Anda Dan juga utamakan keselamatan berlalu Kita saat berkendara Dan kami informasikan mulabawah Di kawasan Tegal ini juga memperlakukan PSBB Namun sudah berlahi berakhir Pada tanggal 23 Mei 2020 Dengan status kota Tegal sudah hijau Namun kami tetap menghimbau bagi masyarakat Agar tidak berpertihan keluar kontak Dan juga mengucapkan terima kasih Bagi para penegara yang telah taat Dalam komunitas dengan Saat menentukan dressing light Untuk memberikan kesempatan Bagi para penjalan kaji Dan untuk informasi arus solintes Selengkapnya pemirsa Dan dapat membungi kawasan terkami Di 1-500-6-9 Atau melalui SMS-191-19 Untuk pelanggaran stop kecelakaan Keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia Tetap kembali ke rekaan di studio Bersama Patricia Gimana Re? Aman? Oke aman Kita pinding buat Jisup Atau melalui SMS-191-19 Stop kecelakaan Kekelamatan untuk kemanusiaan Indonesia Terima kasih Dan di studio bersama Patricia Baik Terima kasih Biptu Loppa atas laporan Anda Pemiksa itu tadi Biptu Loppa Mereka langsung Dan kita Coba tekan Ya kini saja kita bergabung Dengan NTMC Polri Untuk melihat kondisi terkini Lalu lintas bersama Briptu Rian Dari kawasan Cibiru Bandung Jawa Barat Ya Briptu Rian Silahkan dengan laporan Anda Ya baik Terima kasih Andra Dan selamat sore Pemirsa Dua hari setelah Hari Raih Idul Fitri Arus terlintas di kawasan Bundaran Cibiru Bandung Jawa Barat Tepatnya di kawasan Pas Pantau Cibiru Arus terlintas terpantau Dalam keadaan Ramai dan lancar Baik arus kendaraan Yang akan menuju Dari arah Bandung Ataupun yang akan menuju Celenyi Semudang Ataupun Garut Ataupun Semelike Juga terpantau Dalam keadaan Ramai dan lancar Dan juga menurut Gambar Pantan Satu titik cek poin yang ada di wilayah Bandung dimana cekpoin ini merupakan penerapan PSBB mode transportasi yang berlangsung sampai tanggal 29 Mei yang mewajibkan setiap pengendara menggunakan masker dan penerapan fisikal distancing di dalam kendaraan guna memutus penyebaran rantai COVID-19. Dan untuk di kawasan cekpoin pos pantau ini di Bundaran Cibiru terhitung dari Selasa dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang sudah terdata untuk motor mencapai 229 unit dan mobil 1 unit dan rata-rata kendaraan dari arah Nagrek yang akan mau ke Bandung dipetarikan mencegah untuk kejadiannya arus balik atau arus mudik lebaran. Dan dari Polda Jabar pun melakukan penyekatan kendaraan arus balik yang hendak ke Jakarta dimana di beberapa titik perbatasan cekpoin dari kegiatan yang dilakukan sampai malam kemarin dimana total mencapai 2.564 kendaraan yang diputar balikan dimana kendaraan mayoritas dari arah Jawa Tengah yang akan menuju ke Jakarta yang hendak melintasi kawasan Bandung atau Jawa Barat dan memang rata-rata kendaraan yang diputar balikan itu kendaraan roda 4 dimana baik dari tol ataupun non-tol. Dan kendaraan yang tidak diperbolehkan lewat memang tidak memiliki surat SIKM atau surat izin keluar masuk dimana satu wilayah yang menjadi persyaratan syarat untuk melintas atau jika tidak ada kepentingan mendesak. Dan pada sore ini di kawasan cekpoin pos pantau Cibiru sedang dilaksanakan pengecakan atau penyekatan dari kepolisian dan dajarannya baik dari TNI, BISU, Pol PP maupun Dinas Kesehatan yang siap mengecek para pengendara yang hendak ingin arus balik lebaran. Dan kami mengiwap pada masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas dan diikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja dan tetap hati anggota kami yang sedang bertugas di lapangan demi kebaikan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar kondisi lalu lintas terkini Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib. Sekian berikutnya, mengaporkan dari kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio dengan Andra dan salam trip data. Ya baik, terima kasih. Atas informasinya, Bripto Rian melaporkan langsung dari kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Kini saatnya kita simak kondisi lalu lintas terkini bersama petugas NTMC Polri, Bripto Hayronisa dari Cirebuan, Jawa Barat. Bripto Hayronisa, silakan dengan laporan Anda. Bripto Hayronisa. Ya, jika ulang juga selamat pagi, Pak Biasa. Dua hari setelah perayaan Idul Fitri 1441 Hijri ya, pemerintah Cirebuan resmi memperpanjang masa pemperlakuan pembatasan. Dua hari setelah perayaan Idul Fitri tahun sebelumnya, di mana di tahun ini jalanan di kawasan Cirebuan, cenderung lemah. Di saat perlahan dan juga tempat wisata yang tidak akan nyerangai di sini ini, masih ditutup untuk umum, karena adanya pandemi virus COVID-19. Jalan lintas sendiri, dari arah jalan Sipta Mangung Kisumul, yang akan menuju ke jalan saat ini, ataupun jalan Tuparek, masih terpantau lancar. Begitupun dari jalan kartu ini, yang akan menuju ke jalan Tuparek, Cirebuan ini masih sedikit banyak lancar. Dia akan mengimbau kepada pengendara, meskipun jalanan yang cenderung lancar dan lengah, untuk menjaga jarak aman, serta batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Teru kami informasikan, semifatkan di beberapa lancar. Dia akan mengimbau kepada pengendara, meskipun jalanan yang cenderung lancar dan lengah, untuk menjaga jarak aman, serta batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Perlu kami informasikan, penyekatan di beberapa kawasan Cirebuan ini, yang menjadi cekpoin PSBB, yaitu cekpoin Kedaung, cekpoin Penggung, cekpoin Lemah Hungkuk, dan juga cekpoin Taman Kerucuk. Untuk itu, kami himbau kepada seluruh masyarakat, agar mematuhi peraturan yang telah disosialisasikan, dengan menggunakan masker di setiap kesempatan, dan juga beribadah, serta silaturahmi dengan keluarga dari rumah secara virtual. Serta rutinlah untuk mencuci tangan, demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan kembali ke rekan di studio. Stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan menuju Indonesia tertib. Ya baik, terima kasih, Brip Tuhirunisa, atas laporan Anda. Brip Tuhirunisa, melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.